Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bermain game PKXD Oke teman-teman, yuk sini lihat, aku mau berubah jadi bayi nih Hmm, mirip bayi nggak ya? Oke, ini dia, aku mau berubah jadi bayi Jeng-jeng, gimana? Mirip nggak nih teman-teman? Ini mah bukan mirip bayi ya teman-teman, tapi ini mirip bocil Terus nanti kalau ada paket bayi, itu gimana? Jadi kita seperti bayi besar gitu Aduh, aku masih belum kebayang ya teman-teman Tapi aku bakal langsung bacakan spoiler yang terbaru Dan itu berhubungan dengan paket bayi dan paket Hello Kitty Bagi teman-teman yang tadi nonton channel Putri Can, tadi sudah lengkap dibacakan ya teman-teman Beserta review rumah burger Hello Kitty-nya Dan aku akan bacakan garis besarnya saja ya teman-teman Oke, dan judulnya adalah Berita PKXD Builder dan banyak lagi Oke teman-teman, disini kita disuruh mengucapkan selamat tinggal musim prank Goodbye, even Halloween Kita ketemu lagi tahun depan Aduh, masih lama ya teman-teman Jadi nanti malam mungkin bakal mabar di Putri 000 Mabar spesial malam terakhirnya Halloween nih teman-teman Aduh, sedih deh Tapi jangan sedih ya teman-teman Bakal update lagi Ini update-nya lucu-lucu gemes Aduh, gak kebayang deh Seperti yang tadi Ku bilang Kita bisa jadi bayi Tapi apakah ada karakter bayi? Oke Dan untuk yang pertama Bukan bayi ya teman-teman Yang pertama, disini ada penawaran paket Hello Kitty Disini ada paket perabotan Hello Kitty Dan juga rumah burger Hello Kitty Bakal dijual lagi Wah, kira-kira berapakah harganya? Oke, untuk yang kedua Ini nih yang lucu-lucu gemes Apa ya teman-teman? Ini dia Saya berpikir Aku melihat bayi Wow, gerakan dan barang bayi Jadi disini bakal ada gerakan baru Gerakan merangkak seperti bayi Aduh, kalau bayi merangkak sih lucu ya teman-teman Tapi kalau karakter kita dewasa Terus merangkak Terus sambil bawa dot dan mainan dan empeng Itu jadinya seperti apa nih teman-teman? Seperti orang yang heho ya teman-teman Aduh, gimana PKG? Apakah kita disuruh menjadi orang heho? Aduh Oke, tapi itulah update selanjutnya ya teman-teman Aku pun ngakak Saat buka email Kok bisa PKG mengeluarkan paket bayi ini? Tapi kalau ada karakter bayi sih Fine-fine aja ya teman-teman Itu lucu banget Tapi kan karakter kita itu udah dewasa-dewasa semua Terus ada paket bayi Aduh, bagaimana jadinya ya teman-teman? Tapi aku pengen tahu juga Aku pengen lihat Lihat teman-teman Pakai dot, pakai mainan, dan pakai empeng itu Aduh, apakah benar seperti bayi? Kalau di game sebelah sih ada karakter bayi ya teman-teman Kalau di PKG ini masalahnya gak ada karakter bayi Terus kita disuruh merangkak dan juga pakai peralatan bayi OMG Aduh, ini gimana teman-teman? Oke, itulah dia spoilernya Tapi ada yang terakhir nih teman-teman Kita disuruh menembak Ada suara siulan dan teriakan penggemar Wow, penggemar berarti ada idola yang bakal muncul Wow, ini siapa ya teman-teman? Aduh, kok udah gak sabar nih teman-teman? Dan kira-kira ada apa? Kita disuruh memecahkan misteri ini nih teman-teman Jadi mungkin bakal ada spoiler lanjutan lagi Dari suara siulan dan teriakan penggemar Dan untuk update tentang paket Hello Kitty dan paket bayi Semoga weekend ya teman-teman Biasanya sih update-nya weekend Oke teman-teman, itulah dia spoilernya Dan disini mumpung ada Kak Draya Jadi ku mau ke rumahnya Kak Draya Karena ku belum melihat rumah mungilnya itu Ayo teman-teman, kita lihat Nah, itu dia rumahnya Kak Draya Tapi dia gak pake rumah mungil itu nih teman-teman Aduh, ngomongnya gimana ya Oke, dan ku mau coba ngomong ya teman-teman Ngomong supaya ganti pake rumah mungil itu Oke, dan ku mau lihat mapnya Kak Draya Disini ada parkur paradise dan Draya extreme circuit Wow, ini yang circuit Ini ku juga belum kesana nih teman-teman Tapi ku penasaran Pengen lihat rumah mungilnya ya teman-teman Aduh, bilangnya gimana ya Ayo dong ganti rumah mungil Aduh, rumahmu, rumahmu Aduh, gimana ya teman-teman Oke, dan ku akan menuju ke tempat Penggantian rumah ya teman-teman Siapa tau Kak Draya Tau apa yang ku maksud ya teman-teman Disini, ayo ganti rumahnya Rumah kecil Aduh, gak ada tulisan kecil nih teman-teman Oh iya Ada tulisan kecil di kalimat ini nih teman-teman Aku suka pandang kecil Nah, yang diambil kecilnya ya teman-teman Semoga Kak Draya Tau kalau ku pengen lihat rumah mungilnya Ini dia rumah mungilnya Kak Draya Wow, luar biasa Ini gimana ceritanya Ini gimana caranya Kak Draya Keren sekali Wow, ini mah Aduh, ini jago banget ngebak ya Kak Draya Dan dekorasinya juga luar biasa sekali Oke, keren sekali dan ku mau selfie dulu Dan akan ku share di aplikasi Yoneh Bagi teman-teman yang belum follow PKSD ku Silahkan follow Putri 0 0 0 Terima kasih Eh, Putri Can Putri Can 0 0 0 Terima kasih Oke, terima kasih yang sudah follow Dan juga, follow juga punya Putri ya teman-teman Oke, dan jangan lupa like dan subscribe Oke, teman-teman Saatnya aku akan masuk ke rumah mungilnya Kak Draya Yang sudah diubah depannya ya teman-teman Aduh, keren banget Dan ini dia dalamnya Oh, ini serba kayu Dan di sini ada televisi yang digantungkan di pohon Aduh, ini idenya ada-ada aja ya teman-teman Ini bagus juga Dan di sini ada makanan Uh, lihatlah Ada dekorasi luar rumah ya teman-teman Karena rumah mungil ini Cuma maksimal 35 Kalau nggak salah ya teman-teman 35 perabotan saja Jadi mungkin cuma kecil aja Yang didekor oleh Kak Draya ya teman-teman Oke, dan inilah dia Pemandangan luar rumahnya Dekorasi luar rumahnya Di sini ada ayunan Dan aku penasaran Dengan mapnya Kak Draya Nah, saat member spesial itu Tadinya aku mau balapan Di mapnya Kak Draya Tapi pada nggak bisa masuk nih teman-teman Harusnya kalau masuk itu visit ke aku ya teman-teman Kalau online Supaya bisa se-server Oke, langsung saja yuk Kita ke mapnya Kak Draya Di area balap Oke teman-teman yuk Mari kita balapan Di sini aku pakai mobil ya teman-teman Tapi aku sambil review Dan di samping kiri ada Mungkin itu deretan kursi juri Dan di belakangnya itu ada kursi penonton Wow, ini rapi sekali Dekornya ini super rapi sekali Keren banget Dan aku yang cewek aja kalah ya teman-teman Oke, dan lanjut Dan di sini apa tuh Ada lava Terus oke Aku mau lihat lintasannya dulu ya teman-teman Ini tersusun rapi Dan belokannya ini pakai kursi ya teman-teman Pakai kursi yang ungu itu Oh, seperti ini Gimana nih Pasti banyak yang terinspirasi Dari dekorasinya Kak Draya nih Pastinya dong Oke, dan Keren sekali Dan di situ Aku mau melihat itu Gambar apa ya teman-teman Yang dibangun oleh Kak Draya Oke, nanti aku akan lihat dari atas Dan lintasannya ini juga panjang Lumayan panjang ya teman-teman Di situ ada tulisan Draya juga Oke, yeay Finish Nah, itu dia yang bikin ku penasaran Ternyata Itu ada orang yang naik motor ya teman-teman Motor atau sepeda tuh teman-teman Wih, diem Keren banget Dan tulisan Drayanya juga rapi sekali ya teman-teman Dan di atas ada apa ya Itu ada lift yang naik ke atas Oke, aku naik ke atas dulu ya teman-teman Dan ternyata ada gabungan sayap burung nih teman-teman Wow, ini keren sekali mapnya Keren dan rapi ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum mampir kesini Ayo buruan mampir Tapi kayaknya udah banyak yang mampir ya teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full instagram ke Ya teh putri isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax